Intro Halo sahabat Nova Terkuak fakta menarik Arya Saloka Saat mulai terjun ke dunia hiburan Hingga jadi idola perempuan Seperti apa berita lengkapnya Sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini Tapi sebelum itu like dulu video ini Subscribe youtube channel Nova Dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya Berikut ini 5 fakta menarik Arya Saloka Yang lagi hits jadi pemeran Aldebaran di sinetron ikatan cinta Di awal karirnya Arya Saloka pernah dibayar Rp75.000 Hingga disuruh beli rokok oleh Vanessa Angel di warung Tidak hanya itu Suami putri aneh itu juga sempat tak mau main sinetron Karena sakit hati dan kecewa oleh rumah produksi Namun perjuangan Arya Saloka di dunia hiburan Kini membuahkan hasil yang manis Terlebih setelah ia dipasangkan dengan Amanda Manopo Di sinetron ikatan cinta Aktor kelahiran Bali itu kini sukses menjadi bintang Dan idola baru remaja hingga ibu-ibu Yang pertama disuruh beli rokok Vanessa Angel Arya Saloka menceritakan pengalamannya di awal karir Sebagai aktor melalui kanal Youtube Room 43 Podcast Diceritakan Arya Perjalanan hidupnya di dunia semi peran berawal saat ia liburan ke kampung halaman di Bali Saat itu dia bermaksud mengajak temannya nonton pertandingan sepak bola Tetapi temannya itu tengah syuting sinetron sebagai figuran Datanglah dia ke lokasi syuting di daerah Seminyak, Bali Saat itu pemainnya Dimas Seto dan Vanessa Angel Akui suami putri aneh ini Saat melihat syuting itulah tiba-tiba Vanessa Angel datang mendekatinya Menanyakan tempat jualan rokok Gue dimintain tolong untuk beli rokok Cuma habis itu bukan gue yang beliin Kata Arya Setelah berhasil menjadi aktor Arya Saloka mengaku berteman baik dengan Vanessa Angel Yang kedua dibayar Rp75.000 Arya melanjutkan ceritanya soal mula diajak syuting hingga dibayar Rp75.000 Saat itu Arya bercerita sedang berada di lokasi syuting di sebuah puskesmas Dia sempat disuruh temannya makan di bagian belakang lokasi syuting Saat sedang makan itulah dia dipanggil asisten sutradara skrip untuk menjadi figuran Itulah pengalaman pertama dia menjadi figuran di sebuah sinetron Dan mengenalkannya kepada agensi artis Saat itu gue dibayar Rp75.000 Kata pria berusia 29 tahun ini bangga Yang ketiga dimarahi karena cenengesan Berlanjut di pengalaman kedua saat dia mendatangi syuting sinetron untuk bertemu temannya lagi Saat itu pemainnya Jessica Iskandar dan Andrea Dian Dia pun kembali menjadi figuran dan sudah diberi porsi dialog meski sangat singkat Gue pernah dimarahin sutradara karena kebanyakan ketawa Aku Arya Saloka sambil mengingat sosok sutradara yang pernah memarahinya Di sela sinetron ini Arya diajak ngobrol oleh Andrea Dian Dari sinilah Arya didatangi oleh manajemen Jessica Iskandar yang menawarinya untuk berkarir di Jakarta Tawaran itu lalu dilakoni Arya dengan datang ke Jakarta dan mengikuti casting sinetron Dari sinilah awal mula Arya masuk di industri hiburan tanah air 4. Sempat tak mau main sinetron Sementara itu, ungkapan pengalaman pahit dan kekecewaan Arya Saloka sempat ia utarakan Alasan Arya Saloka kecewa terhadap rumah produksi yang menggarap sinetron Yaitu karena pemindahan jam tayang Gue memang dulu pernah sedikit kecewa Saat itu ada di sinetron tayang jam 6 malam atau setengah 6 saya lupa Dan saat itu rangking ada di 10 besar Tapi tiba-tiba itu libur seminggu karena tayangan bola Sebenarnya aktor kelahiran Bali tersebut tidak mempermasalahkan soal pemindahan jam tayang Namun yang membuatnya sakit hati Yaitu ia diminta mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat Setelah libur seminggu Terus gue diminta greeting bahwa sinetron pindah jam tayang Jadi jam 10 malam atau setengah 11 malam Gue sempat kecewa dan yang gak maulah kata Arya Pihak rumah produksi sempat mengujuk Arya Saloka Namun ia bersikukuh menolak karena kadung kecewa dan sakit hati Setelah beberapa lama mogok main sinetron Arya Saloka mencoba mengganti keputusannya Arya Saloka kemudian luluh dan mau main sinetron lagi Setelah ditawari sinetron komedi Setelah gue baca yang ini beda Jadi meskipun singkat tapi gue waktu itu happy ujarnya Yang kelima naik daun berkat sinetron ikatan cinta Nama Arya Saloka menjadi perbincangan setelah sukses bermain peran Dengan Amanda Manopo di sinetron ikatan cinta Di sinetron ini Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran Suami Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo Sosok al yang penyayang namun salah paham dengan masa lalu Andin Membuat sinetron ini menarik ditonton Terlebih kini muncul percikan cinta antara Aldebaran dan Andin Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lainnya di Nova.id Dan jangan ketinggalan tablet Nova terbaru Pastikan sahabat Nova juga sudah like video ini Subscribe youtube channel Nova Dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih telah menonton